Kucu banget guys, dia mau makan di tangan gue gitu Ngerti gitu Halo guys, nah untuk di video kali ini Gue akan men-sharing kepada kalian mengenai Ikan cupang guys Jadi mungkin bagi kalian yang inget Gue waktu itu beli ikan cupang ya Waktu itu sih barengan sama ikan palmas yang diceri Dan barengan sama ikan toman gitu Dan untuk di video kali ini gue akan coba nunjukin kepada kalian Update mengenai ikan cupang gue seperti apa gitu Sebenernya sih agak sedikit lucu ya Gue update soal ikan cupang gitu Karena ya abisnya kan gue updatenya kayak ikan cana Ikan-ikan predator Oscar Piyokbas gitu kan Tapi untuk kali ini ya gue ingin menunjukkan kepada kalian gitu Kondisi dari ikan cupang gue guys Karena gue disini cukup tertarik aja gitu loh Untuk men-sharing kepada kalian gitu Karena disini yang pertama ada keunikan tersendiri sih Kalau menurut gue ya Mungkin bagi gue istimewa lah ikan cupang gue ini gitu Karena yang pertama dia itu mau flaring guys Kalau misalkan dia kayak gue latih dengan kaca gitu Terus gue sodorkan tangan atau jari gue Biasanya dia itu bakal flaring gitu Terus juga kemudian dia itu mau makan udang gitu Dimana sih gitu kan ikan cupang mau makan udang Biasanya kan cupang ini kayak makannya pelet-pelet kecil Kalau enggak mungkin cacing sutra Kalau enggak jentik nyamuk Kalau mungkin udang kayaknya jarang sih Mungkin ada yang sharing Cuman ya jarang aja gitu Jadi gue disini kayak saking gak adanya pakan gitu kan Untuk ikan cupang gue Jadinya gue ngasih dia udang guys Dan ternyata lama-kelamaan dia suka gitu loh Awalnya mungkin gak suka Cuman lama-kelamaan ternyata dia suka guys Jadi mari aja kita akan langsung lihat Kondisi dari ikan cupang gue sekarang kayak gimana guys Jadi mari kita lihat Nah guys jadi ini dia ya ikan cupang gue Jadi gue taruh ikan cupang gue disini Ini tanknya lumayan cukup gede sih Untuk ikan cupang gitu Bisa dilihat kan kayak luas banget gitu loh Untuk dia berenang-berenang gitu Jadi kayak gini guys ikan cupang gue Yang dulu gue beli di awal bulan puasa Gue inget banget sih waktu itu Hari pertama gue puasa gue malah beli ikan gitu Waktu itu gue belinya palmas and liceri Beli toman dan juga beli ikan cupang ini Ini kalau gak salah cupang bagang ya Ya cupang yang murah sih Gue beli waktu itu cuma 5 ribu doang guys Dan dia mau plaring ya Kita akan coba lihatin kepada kalian Plaring dia guys Ini kalah ini ikan cana gue yang mojok-mojok ini Kalah sama cupang ini Ini cakep banget sih ikan cupang gue Dan dia mau pelain ke tangan ya Kurang sih kurang galak ya Biasanya dia mau pelain ke tangan guys Kita akan coba kasih kaca lagi ya Ini kalau menurut gue istimewa sih ikan cupang gue gitu Dan gue sengaja pelihara di tank yang gede kayak gini ya Karena ya jadi bagus gitu loh sih ikan cupang gue gitu Jadi gak apa-apa kalau misalkan dia space-nya disini gede Yang penting dia ya bagus aja gitu Dan terbukti emang dia nyaman sih Kalau yang gue liat gitu Tuh-tuh Dia mau flaring guys Kita akan coba kasih tangan Flaring dia guys Tapi flaringnya emang kayak ragu-ragu gitu loh Belum galak Dia juga gak takut ya diketuk-ketuk Dia tadi takut sedikit cuman sekarang gak sih Dia kayaknya emang udah adaptasi banget sih disini Udah kayak nyaman lah di gua gitu Udah terbiasa dengan kondisi disini guys Ini cakep banget guys kalau pairing tuh Ini cupang bagian yang gocengan guys Nah kita akan coba kasih udang ya Karena dia sejauh yang gue tau dia mau udang guys Coba ikan cupang mana yang bawa udang guys Karena waktu itu ya gue apa namanya Gak ada pakan lainnya gitu Dan gue kasih udang aja gitu Awal-awal sebenernya dia gak suka gitu Awal-awal kayak nolak gitu aja Cuman lama-kelamaan dia mau makan udang guys Nah ini ya udangnya Ini udang disini Cuman gak keliatan karena gelap Ini udangnya segini aja kecil Kita akan coba kasih tangan gue Harusnya dia mau makan sih Nah ini ya Ngerti loh dia Gak takut dia guys Lucu banget Lucu banget guys Dia mau makan di tangan gue gitu Ngerti gitu Nah itu bagus Abis Kita akan coba ambil lagi ya Dia makan udang guys Lucu banget sih Ini gede guys Hei sini Kita akan coba agak atas ya Apakah dia mau loncat Tapi jangan loncatnya Gue takut keluar tank Kasian Ini Hei Hei Pinter dia Pinter guys dia Mau makan dari tangan gue Jadi gitu guys Kondisi dari ikan cupang gue Dia mau makan udang Dan juga mau flaring gitu Itu seneng sih Gue Jadi kayak Seneng aja gitu loh Kayak istimewa aja Ikan cupang bisa kayak gitu Meskipun sebenernya Bagi sebagian orang yang hobi cupang Biasa aja ya Tapi gue pribadi karena emang Gue gak fokus ke cupang Tapi karena waktu itu iseng-iseng Pengen melihara cupang Jadinya Ya Untuk sekarang sih Gue seneng sih Karena dia ada perkembangannya gitu Kita akan coba kasih lagi ya Meskipun dia sebenernya udah gendut gitu guys Udah gendut guys Tuh Oke kita akan coba kasih lagi Karena ini kayaknya Gue udah gak kasih makan Dua hari apa ya Jadi dia mungkin agak sedikit lapar Di sini ya Kita akan coba kasih makan lagi Ini hei Belum Belum dapet Dia gak takut loh Berani banget dia Keren ini Kayak lucu gimana gitu Ikan cupang bisa diginiin guys Jatuh tuh ke bawah tuh Ambil Lucu banget kan guys Ikan cupang gue Jadi gitu aja mungkin ya Untuk video kali ini Gue cuma pengen sharing aja Mengenai ikan cupang gue Yang sekarang kondisinya kayak gini Dia mau flaring Ke kaca Waktu itu kan gue Update-nya Dia itu di Topless gitu ya Dan itu kayak kurang Kelihatan jelas aja gitu Nah sekarang gue taronya di Tank solitaire juga Sebenernya sih Emang tank buat cupang gitu Karena dia ukurannya kecil Tapi setengahnya Kalau untuk sekarang Kelihatan lebih jelas sih Si ikan cupang gue ini guys Jadi gitu aja mungkin ya Untuk video kali ini Thanks Farah Bagi kalian yang udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa like Share, komen Dan juga subscribe Di channel ini Stay keep up di channel Kayak poin hewan Kayak poin hewan Kayak poin aja Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman